Pemerintah terus berupaya mengamankan planning investasi di Pulau Rempang, Kepulauan Batam. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan menilai desakan mencabut status proyek Pulau Rempang dari proyek strategis nasional akan merugikan ekosistem investasi di Indonesia. Pemerintah memastikan akan mendorong percepatan pengembangan proyek rempang EcoCity. Bahkan pemerintah tidak akan mencabut proyek rempang dari proyek strategis nasional. Pasalnya bila dicabut pemerintah, khawatir para investor akan lari dari Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan menegaskan pengembangan rempang EcoCity akan menguntungkan Indonesia sebab akan masuk investasi bernilai ratusan ribu rupiah serta bisa membuka lapan kerja ratusan ribu masyarakat. Selain itu, investasi industri solar panel hingga semikonduktor perusahaan Senior Group juga bisa membantu pengembangan teknologi di Indonesia. Untuk itu, pemerintah melakukan pendekatan dengan komunikasi yang baik tanpa menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Dari Jakarta, Herutir Yunato, Tim Liputan, IDX No.